Halo guys, terima kasih sudah berkunjung ke channel youtube aku untuk hari ini mari kita membuat pola koter karena berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya untuk yang pertama, kita siapkan pola dasar bagian depan jadi pola dasar ini panjangnya hanya sampai pinggang pertama, saya akan mengurangi bagian pahunya sebanyak 2 cm lalu tarik menggunakan penggaris lengkung seperti ini kemudian tentukan panjang otternya kalian bisa lebih panjang atau lebih penyelera kalian tapi di video kali ini saya akan menggunakan ukuran saya ukur terlebih dahulu yaitu 89 cm kemudian tarik garis lurus ke samping seperti ini tentukan lebarnya tapi kita ukur terlebih dahulu untuk lebar pinggangnya disini lebar pinggangnya sebentar saya ukur terlebih dahulu yaitu 22,5 cm untuk bagian bawahnya kita ukur dulu samakan yaitu 22,5 cm dan saya akan menambahkan sebanyak 9 cm apabila kalian hasilnya ingin lebih lebar kalian bisa menambahkan kemudian bagian bawah kerung lengan saya akan menarik garis lurus ke titik yang sudah dibuat tadi di bagian bawahnya lalu untuk kerung lengannya saya akan melebarkannya lagi dengan mengurangi 1,5 cm kemudian kita ubah pola kerung lengan atau pola bagian lengan untuk bagian pola depannya sudah selesai saya akan menebalkannya dengan sidol warna biru kemudian baru saya mengguntingnya selamat menikmati selamat menikmati untuk pola bagian depan sudah selesai sekarang kita membuat pola bagian belakang untuk pola bagian belakang saya akan melakukan pola dasarnya kemudian untuk bagian bahunya kita samakan dengan pola bagian depan yang sudah jadi seperti ini lalu kita merubah untuk pola lehernya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih dan semoga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian belakang polanya sudah selesai saya kemudian saya menebarkannya dengan spidul warna biru dan juga mengguntingnya namun sebelum mengguntingnya kita pastikan sama untuk bagian bahu dan bagian sisinya seperti ini dikarenakan bagian sisi di bagian belakang lebih panjang daripada bagian depan maka saya akan menguranginya baru kita mengguntingnya kita ukur dulu bagian ke ruang lengan bagian depan dan belakang biasanya saya selalu mengukur 2 kali karena dikawati tidak disuai ukuran selanjutnya kita akan membuat bagian lengannya disini saya sudah membuat garis vertikal dan horizontal kemudian saya akan membuat titik di di atasnya itu caranya kita jumlahkan bagian depan dan bagian belakang lalu kita bagi 4 disini untuk bagian belakangnya 23,5 cm sedangkan untuk bagian depannya yaitu 24 cm lalu dibagi 4 hasilnya 11,8 cm baru kita membuat titik dengan panjang sebelah kembalakan 8 cm titik ini saya sebut titik A kemudian arahkan penggaris dari titik A ke bagian belakang dengan panjang sesuai lebar pola bagian bagian belakang yaitu 23,5 cm untuk bagian depannya juga sama yaitu 24 cm di bagian belakang di bagian belakang mohon maaf ini saya perbaiki untuk penghitungannya kemudian dari titik A ke B1 tarik garis lurus dan juga titik A ke B1 juga tarik garis lurus titik A ke B1 dibagi 4 yaitu 24 cm dibagi 4 kemudian kita buat titik-titik di titik pertama kita keluar 1,5 cm titik kedua turun 1 cm titik ketiga masuk 1 cm kemudian buat garis sesuai titik-titik yang sudah dibuat untuk bagian belakang juga sama kita bagi 4 yaitu 23,5 dibagi 4 titik pertama kita keluar 1,5 cm kemudian kita buat garis seperti ini untuk titik kedua kita abaikan sedangkan untuk titik ketiganya turun 1,5 cm kemudian kita buat garis seperti ini lalu titik A ke C adalah panjang lengan kemudian kita tentukan kerung lengan yang mau kita buat disini saya menggunakan ukuran 49 cm lalu kita bagi 2 hasilnya 24,5 cm jadi dari titik C ke samping dan ke kanan masing-masing 24,5 cm lalu dari D1 ke E tarik-karis lurus kemudian ini dari titik kemudian tarik-karis lurus nah untuk pola bagi untuk pola lengannya sudah selesai kemudian saya akan menebalkannya menggunakan spidol warna biru agar lebih jelas selanjutnya saya akan membuntungnya oke baiklah teman-teman untuk tutorial pembuatan pola ordernya sudah selesai jadi ada 3 pola untuk bagian depan belakang dan juga langannya untuk tutorial menjajitnya akan saya share di video yang lain terima kasih selamat menikmati